Meskipun dengan alat yang sangat terbatas, atlet senam Provinsi Jambi tetap optimis untuk bisa meraih target emas pada pekan olahraga nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana persiapannya? Berikut liputannya. Tim senam Provinsi Jambi bertekad bisa lolos pada pekan olahraga nasional ke-19 di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mendatang. Target 2 mendali emas yang dibebankan koni Provinsi Jambi optimis diraih. Pelatih senam Jambi Indra Sukma menjelaskan saat ini tim senam Jambi terus mengintensifkan latihan menghadapi prapon. Target utama bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya ke pekan olahraga nasional. Indra menambahkan atlet Jambi akan turun pada disiplin artistik putra, artistik putri, ritmik dan aerobik. Pria yang menjabat kabit bin pres Pemprov Persani Jambi ini menyayangkan peralatan yang digunakan para atlet untuk berlatih tidak sesuai standar lagi. Selain itu, Indra mengharapkan koni Provinsi Jambi bisa memfasilitasi para atlet untuk berlatih di luar negeri. Di cabang senam ini ada 4 disiplin. Satu artistik putra, yang kedua artistik putri, yang ketiga ritmik dan yang keempat aerobik sport. Terus dari masing-masing disiplin ini, berapa atlet yang akan dikirim? Di artistik putra itu ada 4 kita siapkan untuk di perapon nanti. Artistik putri juga 4, di ritmik 3 dan di sport aerobik ada 4. Terus persiapan untuk menuju pon gimana nih? Sekarang kita lagi mempersiapkan adik-adik kita ini dalam rangka prapon dulu. Sudah prapon ini tahu lolos, baru kita fokus ke alat. Jadi kita sekarang lebih memokus ke prapon dulu untuk sebanyak-banyaknya untuk lolos. Sistemnya gimana untuk masuk ke pon? Sistemnya itu di kualifikasi prapon itu melalui beberapa alat. Nanti di rekap alat itu, beberapa nilai nanti dirangking. Nanti setelah dirangking misalnya 32 yang lolos, kemudian di peralat lagi yang mendali emas sampai perunggu itu bisa lolos. Kita ditargetkan koni 2 emas. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin mengarah ke sana. Tapi sekarang kita lagi kendala di alat-alat kita yang sudah mulai usang ini, mulai tua. Tapi kami tetap optimis untuk mengarah ke sana. Kendala selain alat apa lagi nih Pak? Kita sekarang lagi ada beberapa kendala. Ini adik-adik kita ini, kita kan tryoutnya hanya bisa di Indonesia saja. Kita maunya kita keluar. Karena kita orang luar lebih baik sebenarnya. Kalau kita di nasional, itu patokannya hanya nasional, tidak bisa kita. Karena juara-juara nasional ada di Indonesia. Kalau mau mendali emas, kita memang harus keluar, keluar negeri. Tapi itu karena keterbatasan dana kita, ya kita apa boleh buat? Kita jalankan saja lah apa yang ada. Sangat ketat. Itu gerakannya lebih dimatangin lagi. Latihan yang anggiat tiap pagi sama sore. Jadwal latihannya kapan aja tuh? Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Pagi sore. Sebelum latihan apa aja nih yang dipersiapkan? Pemanasan, lari, lempar-lempar kaki, masuk alat. Terus kendalanya apa nih selama latihan? Kadang kakinya sakit, deg-degan juga kalau rangkaian. Terus targetnya untuk pun apa nih? Kalau bisa emas. Persiapannya sebelum mulai itu kita pemanasan dulu. Pemanasan, stretching semuanya sampai badan tuh supaya gak kaku. Baru mulai ke latihan inti. Terus kendalanya apa nih untuk latihan senam? Kendalanya paling di badan tuh suka pegel. Sering pegel karena mungkin intensitas latihan yang kadang borsinya kadang berat. Apalagi kalau pertandingan masih jauh tuh biasanya kita banyak di fisik gitu. PON nanti gimana nih? Persiapan ke PON, kalau sekarang kita udah persiapan latihan pagi sore. Pagi udah mulai jam 5, sore juga mulai dari jam 3 latihan pagi sore terus. Pagi sore terus latihan ya? Targetnya gimana target? Targetnya mudah-mudahan sih kita pengennya bisa emas di PON. 14 atlet yang dikirim pada pekan olahraga nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat optimis untuk meraih target 2 medali emas yang dibebankan oleh KONI Provinsi Jambi. Kita nantikan kiprah tim senam Provinsi Jambi pada pekan olahraga nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Dari kota Jambi, ada Hari Kurniawan. Rendra Hardiansyah melaporkan. Jambi, ada Hari Kurniawan. Jambi, ada Hari Kurniawan. Terima kasih.